selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Hakim dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi pengabdian masyarakat dengan tema budaya dan potensi ekonomi beberapa ekonom meramal bahwa di masa yang akan datang dan tamaknya sudah mulai mewujud saat ini tiga sektor ekonomi akan terus meningkat yakni pariwisata, asuransi, serta kesehatan di masa lalu tiga sektor tersebut tidak menjadi fokus utama masyarakat karena masyarakat masih disibukkan oleh kebutuhan yang lebih bersifat primer yakni makan, pakaian, dan tempat tinggal ketika pendapatan per kapita sebuah negara meningkat maka tiga kebutuhan primer tersebut sudah relatif terpenuhi sehingga masyarakat mulai melihat tiga sektor non-primer yakni pariwisata, asuransi, dan kesehatan seiring meningkatnya pendapatan per kapita maka orang akan secara rutin pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya tidak menunggu benar-benar jatuh sakit seiring dengan hal tersebut maka asuransi terutama asuransi kesehatan akan semakin diminati perbincangan kita kali ini akan lebih difokuskan pada sektor pariwisata yang juga akan terus meningkat seiring meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat untuk menarik wisatawan baik domestik maupun asing maka berbagai negara mengembangkan daerah tujuan wisata atau tourist destination yang menarik tourist destination bisa terjadi secara tidak sengaja misalnya keindahan alam dan juga kultur yang terbangun dan juga kultur yang terbangun sejak lama tourist destination bisa juga terjadi secara sengaja atau by design saat ini terdapat begitu banyak tourist destination yang sengaja diadakan seperti halnya yang terjadi di Singapura dengan site-nya yang sangat terkenal yakni Universal Studio untuk membuat site seperti Universal Studio diperlukan perencanaan yang matang serta biaya yang tinggi perhitungannya sudah melibatkan perhitungan bisnis murni negara-negara berkembang cenderung menjual site yang sudah ada misalnya site yang berupa alam baik pantai, gunung, taman, dan sebagainya negara berkembang juga berupaya menjual budaya yang sudah dimiliki sejak lama Yogyakarta sebagai contoh banyak menarik perhatian karena di samping beberapa site berupa fisik seperti pantai, gunung, serta bangunan bersejarah juga memiliki budaya yang banyak diminati oleh wisatawan terdapat begitu banyak turis yang jatuh cinta sehingga mereka tidak hanya melakukan beberapa kali kunjungan wisata namun bahkan tertarik untuk membeli tanah dan membangun rumah di Yogyakarta hal yang sama juga tampak terjadi di Bali sebuah fenomena menarik terjadi dalam dua dekade terakhir yakni munculnya Korea Selatan atau Korea dengan gemburan ekspornya berupa piranti teknologi misalnya mobile phone TV layar lebar dan juga mobil maupun budayanya seperti K-pop dan drama berseri gemburan tersebut secara umum bisa dikatakan berhasil yang patut dicatat rupanya Korea sudah lama merencanakan hal tersebut dengan kata lain keberhasilan Korea saat ini bukanlah sesuatu yang bersifat sporadis bisa dikatakan pula bahwa upaya Korea untuk mengekspor budayanya merupakan upaya seluruh bangsa bukan upaya beberapa pihak tertentu saja beberapa sumber mengatakan bahwa Korea telah bertekad untuk mengekspor budaya dan juga mengembangkan teknologi untuk diekspor sudah sejak tahun 1953 kembali ke tanah air Indonesia juga bisa dikatakan telah berhasil mengekspor budayanya sehingga banyaklah turis dari manca yang sudah kecanduan dengan Indonesia dan menjadi langganan bagi berbagai tourist destination di Indonesia berkaca dari Korea Selatan barangkali bisa dikembangkan teknologi yang akan semakin menguatkan ekspor kita berkaca dari Singapura barangkali kita bisa mengembangkan berbagai site buatan agar dunia internasional semakin mengakui keberadaan Indonesia yang lebih penting lagi berbagai upaya tersebut diharapkan bisa meningkatkan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang demikian paparan saya kali ini semoga bermanfaat jika ada yang berminat untuk berdiskusi silakan meninggalkan komentar pada kolom yang sudah disediakan terima kasih salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati